Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Dela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini selasa 1 Desember 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu diumumkan oleh Anies Baswedan melalui akun media sosial Instagram miliknya di at Anies Baswedan. Anies Baswedan dinyatakan terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab test yang dilakukan pada Senin 30 November 2020. Ada pun swab test PCR ini dilakukan setelah Anies mendapat kabar wakilnya Ahmad Riza Patria yang terpapar COVID-19. Keduanya memang kerap saling berinteraksi cukup intens selama bekerja. Pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Minggu 29 November 2020 dan hasil swab antigen yang dijalani Anies menunjukkan hasil negatif. Kemudian pemeriksaan PCR kembali dilakukan pada Senin lalu dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Ada pun wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19 setelah tes usap atau PCR tes dua kali di Dinas Kesehatan DKI pada Jumat 27 November 2020. Dalam keterangan resminya, Riza menyatakan dirinya terpapar virus corona ini dari staf pribadinya. Dia menjelaskan staf pribadinya tersebut terpapar dari keluarganya. Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta bisa semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Berita kedua, Hari Libur Nasional Desember 2020, Tambahan Libur Pilkada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi telah mengubah Hari Libur Nasional pada Desember 2020 ini. Diketahui sebelumnya, pemerintah memindahkan tanggal cuti bersama di Hari Raya Idul Fitri akibat pandemi tirus corona menjadi di akhir Desember. Pada bulan Desember juga ada libur Natal dan Tahun Baru pada awal Januari. Belakangan Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak pada Rabu 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional. Hal ini ditetapkan Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020. Kepres ini diteken pada Jumat 27 November 2020. Dan untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masa kampanye berlangsung selama 71 hari yang dimulai sejak 26 September sampai 5 Desember 2020. Dan pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2020 akan diberlakukan masa tenang. Sementara, Hari Pemungutan Suara Pilkada Rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra menyebut, Hari Pencoblosan Pilkada Serentak 2020 dirancang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan jika protokol tersebut diterapkan secara ketat, ia yakin gelaran pemungutan suara Pilkada 2020 tak akan menjadi media penularan virus corona. Berita ketiga, Nora Alexandra sudah memaafkan orang yang mengancamnya. Istri Igede Ari Astine alias Jering, Nora Alexandra sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari seorang mahasiswa. Namun Nora Alexandra tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum. Ia telah memaafkan mahasiswa tersebut dan ia mengaku kasihan sebab orang tersebut sudah meminta maaf. Tapi kalau ada ancaman satu kali lagi, ia akan melaporkan ke pihak berwajib karena itu sudah mengancam nyawanya. Dan menurut Nora, ia belum pernah bertemu mahasiswa tersebut. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Dan jangan lupa like, komen, dan share Gabriel